Halo Juragan, sini dengan Iqbal, I'm back again! Selamat datang di Review HP Second. HP Second kali ini adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus. Di video sebelumnya yang Note 10 biasa, itu saya bilang kalau smartphone Note 10 Plus itu nggak worth it untuk dibeli second-nya. Tapi ternyata saya salah, karena saya dapat yang harganya terjangkau. Saya dapetin HP ini dengan harga 7,5 juta. Dan kondisinya oke, cuma ada dense sedikit di bagian bawah sini, sisanya mulus. Kelengkapannya juga komplit, nggak ada yang kurang. Ini warna aslinya adalah Aura Glow, cuma dikasih skin, jadi warnanya lebih keren ya. Dan kenapa saya tertarik beli HP ini? Karena saya nemuin penjual yang dia itu kayaknya pengguna yang sangat-sangat apik ya pakai HP-nya. Karena saat saya lihat iklannya itu, dia HP-nya kelihatan mulus, kelihatan gitu, dia selalu pakai case, terus selalu menjaga. Ini saya juga aneh ada dense di bagian pojok kanan bawah ini, kenapa bisa ada gitu. Dan penjualannya juga bilang kalau HP ini nggak pernah jatuh. Dan yang bikin saya makin minat untuk beli HP ini dari dia, adalah si smartphone-nya ini masih pakai anti-gores bawaan pabrik. HP dari tahun 2019 terus anti-gores bawaannya masih nempel dan masih kondisinya oke. Itu berarti pemakaiannya sangat hebat. Dan harga 7 juta setengah, saya beli akhirnya. Deal setelah beli, barang pun sesuai harapan saya. Fungsi juga normal semua, layarnya normal, tidak kekuningan, tidak burn, tidak shadow, white spot, segala macam itu nggak ada. Baterai health-nya sangat menakjubkan ya. Saya pakai acu baterai, acu ya, acu baterai ini lumayan akurat. Kita bisa tahu berapa sisa mAh dari smartphone ini. HP ini itu punya baterai 4300 mAh sebenarnya, cuman yang bisa digunakan itu desain kapasitinya 4170 mAh. Nah, jadi itu kalau kita pakai aplikasi acu baterai ini, nanti ke settingnya 4170 mAh, bukan 4300. Setelah saya pakai beberapa kali ya, 8 kali pengecasan, saya pakai ini sekitar semingguan. Estimasi kapasitinya masih 3900, jadi 94%. Untuk HP dengan pemakaian 2 tahun, berkurang cuman 6% itu sangat mantap. Jadi saya kepikiran kalau yang pengguna HP ini sebelumnya, ini tangan pertama, bener-bener tangan pertama, dan dia tidak main game. Kalaupun main game, mungkin tidak ekstrim gitu. Mungkin hanya sesekali. Soalnya 2 tahun pemakaian dengan baterai health segini, ini sangat hebat. Berarti dia kayak cuman pakai sosial media, atau bahkan HP ini cuman dari secondary device dia. Saya bahkan pernah nemu Samsung Galaxy Note 20 ya, yang teman saya, dia beli second. Itu baru pemakaian dari bulan Februari, jadi baru pemakaian sekitar 7 bulan, itu baterai healthnya udah 80%. Dan kalau dilihat-lihat ya, dia udah ganti anti-gores, terus bodinya kayak udah lecet-lecet gitu. Ini orangnya pakenya ekstrim gitu, si pengguna sebelumnya itu pakai Note 20-nya. Jadi kalau dipakai main game, itu baterainya bakal lebih cepat berkurang. Karena otomatis kalau main game, HP jadi lebih sering di-charge. Nah, itu yang bikin baterainya cepat aus. Kalau untuk dari desain, tentu aja Note 10 Plus ini adalah desain smartphone, masih salah satu desain smartphone terbaik ya. Orang pasti suka lah liat HP ini, dan ngeliat itu kayak premium banget gitu. Dipegang juga mantep. Layar kondisi gelapnya juga sangat gelap. Ini khas flagship-nya Samsung, tidak ada kamera nonjol terlalu hebat, dia cuma tipis flat gitu aja. Desainnya keren banget, tipis, stylish, elegan, simple, suka banget saya. Dan yang saya suka juga, HP ini tuh masih update software. Samsung garansiin 3 tahun update, jadi Android 9 sampai, ya pas keluar ini Android 9, Android 10, 11, sekarang udah 11. Berarti sampai Android 12. Dan security patch-nya 4 tahun, jadi sampai tahun 2023. Jadi ini masih layak pake banget, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bahkan masih oke untuk software ya. Untuk performa kita nggak tau, tapi yang jelas tahun ini masih oke performanya. Kalau untuk benchmark, sebenarnya nggak terlalu bisa dijadiin acuan ya, karena kembali lagi ke cara penggunaan smartphone. Paling benchmark bisa jadi acuan untuk efisiensi dan kebut-kebutan aja. Tapi user experience itu beda lagi. Kalau buat saya yang nggak main game berat, HP ini masih layak banget. Sebenarnya ini main game berat juga masih bisa, cuman agak panas gitu. Jadi menurut saya nggak cocok lah dipake main game berat. Jadi HP ini lebih cocok untuk pengguna sosial media kerjaan gitu, bukan buat main game gitu. Untuk hasil kameranya, ya temen-temen bisa lihat sendiri aja. Hasil kamera belakangnya sih masih bisa diandalkan di tahun ini. Oke, ini hasil kamera belakangnya. Hasil perekamannya. Ada OIS. Jadi aman kalau dipake agak goyang-goyang. Nah ini saya sambil lari ya. Kucing saya ya. Putih semua ya. Bagus. Ini namanya seki. Nah ini hasil kamera depan tidak pake efek Samsung Galaxy Note 10 Plus. Saya gendut sekali sekarang ya. Ya jadi buat temen-temen yang pengen punya HP Note 20 Ultra, tapi budgetnya tidak sampai belasan juta, bisa ngelirik HP ini, Samsung Galaxy Note 10 Plus. Rasa-rasanya sih mirip-mirip sama Note 20 Ultra. Kalau orang awam mungkin bilangnya cuma beda di kameranya aja, bahkan. Layarnya masif, gede, bodinya slim, elegan, keren. Aksesorisnya masih banyak, software masih oke, performa masih oke, RAM-nya 12GB, storage 256GB, dan masih bisa ditambah microSD. Penempatan speakernya juga mantap ya. Di bawah kanan gak kayak Note 20 Ultra itu di bawah kiri. Dual speaker, speakernya masih mantap untuk tahun ini. S-Pennya buat yang butuh pake, buat yang gak butuh kayak saya gak usah. Desain mengetak ini bakal jadi legacy-nya Samsung. Soalnya seri Note itu kayaknya gak bakal keluar lagi, jadi kayaknya kita bakal stuck di seri Note 10 dan seri Note 20. Ya, jadi dengan harga 7,5 juta menurut saya masih worth it, apalagi teman-teman kalau bisa dapetin dengan harga di bawah 7,5 juta ya. Misalkan 6 juta setengah, mantap banget itu. Cuma saran saya tetap beli yang garansi resmi, supaya terhindar dari blokir e-mail. Untuk garansi tentu aja udah gak ada ya, jadi kalau beli HP second itu harus siap terima konsekuensinya. Nah, khusus yang beli HP yang tidak ada garansinya lagi ya, kalau beli HP second yang masih ada garansinya sih masih oke lah. Kalau ada apa-apa tinggal claim, lebih masuk ke zona aman. Kalau beli HP second yang udah gak ada garansinya kayak Note 10 Plus ini, itu masuk ke zona rawan ya. Jadi harus hati-hati dan teliti untuk beli HP kayak gini. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Note 10 Plus second worth it, worth it kalau teman-teman dapet yang mantap. Baterainya masih awet, layarnya bagus kayak yang saya ini. Oke, makasih banyak udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Techno cabut. Thank you, gan.